Sosok wasit Shen Yi Nyao jadi bulan-bulanan setelah dianggap merugikan timnas Indonesia U23 saat pertandingan lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23-2023 tanggal 20 April 2024. Ayah YouTuber Fadil Jaidi, Pak Mu ikut emosi melihat kepemimpinan wasit asal China tersebut. Nampak Pak Mu sangat kecewa dengan wasit Shen Yi Nyao. Bukan hanya sekali, Pak Mu meluapkan emosinya kepada wasit Shen Yi Nyao yang keputusannya dianggap merugikan timnas. Nampak Pak Mu sangat kecewa dengan wasit Shen Yi Nyao. Bukan hanya sekali, Pak Mu meluapkan emosinya kepada wasit Shen Yi Nyao yang keputusannya dianggap merugikan timnas. Nampak Pak Mu sangat kecewa dengan wasit Shen Yi Nyao. Sosok wasit Shen Yi Nyao jadi bulan-bulanan setelah dianggap merugikan timnas Indonesia U23 saat pertandingan lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23-2023 tanggal 20 April 2024. Ayah YouTuber Fadil Jaidi, Pak Mu ikut emosi melihat kepemimpinan wasit asal China tersebut. Nampak Pak Mu sangat kecewa dengan wasit Shen Yi Nyao. Bukan hanya sekali, Pak Mu meluapkan emosinya kepada wasit Shen Yi Nyao yang keputusannya dianggap merugikan timnas. Nampak Pak Mu sangat kecewa dengan wasit Shen Yi Nyao. Bukan hanya sekali, Pak Mu meluapkan emosinya kepada wasit Shen Yi Nyao yang keputusannya dianggap merugikan timnas. Nampak Pak Mu sangat kecewa dengan wasit Shen Yi Nyao. Kalau Garuda muda jatuh, nggak diapapain.